Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini oke sekarang kita akan membahas tentang proses terbentuknya minyak bumi nah bagaimana sih sebenarnya proses terbentuknya minyak bumi tersebut oke sekarang kita lihat bahwa minyak bumi yang sekarang kita olah yang kita dapatkan dari dasar bumi itu sebenarnya merupakan minyak bumi yang terbentuk dari jutaan tahun yang lalu jadi prosesnya sangat panjang proses terbentuknya sangat panjang memerlukan waktu yang sangat lama oleh karena itu minyak bumi merupakan barang yang tidak dapat diperbaharui kemudian minyak bumi itu terbentuk dari jasad organisme-organisme laut nah di dalam lautan kan itu banyak sekali makhluk hidup ada hewan-hewan besar, hewan-hewan kecil mungkin ada joplanton, ada pitoplanton, ada tumbuhan dan lain sebagainya nah nanti ini akan mati kemudian kalau mati nanti akan menjadi jasad mikroorganisme nah dari sinilah awal dari proses terbentuknya minyak bumi dari jasad-jasad mikroorganisme atau hewan-hewan laut nah jasad-jasad dari mikroorganisme itu akan menumpuk di dasar laut nah ini, jadi disini saya ilustrasikan bahwa yang kuning ini adalah jasad-jasad dari mikroorganisme jadi dari hewan-hewan laut, tumbuhan-tumbuhan laut yang sudah mati nah ini bertebaran, kemudian dia akan numpuk nah ini tumpukan dari jasad-jasad mikroorganisme saya ilustrasikan dengan gambar berwarna kuning jadi yang warna kuning adalah tumpukan dari jasad-jasad mikroorganisme kemudian jasad mikroorganisme yang sudah menumpuk di dasar lautan nah ini yang berwarna kuning adalah jasad dari mikroorganisme itu akan tertutupi oleh lumpur, oleh tanah, oleh pasir nah disini saya gambarkan ilustrasi dari lumpur, pasir, dan tanahnya nah akan menutupi mikroorganisme yang sudah mati tadi atau jasad-jasad dari mikroorganisme nah kemudian pasir, tanah, lumpur tersebut itu yang menumpuk di atas organisme dan jumlahnya akan semakin banyak semakin tahun, semakin lama, semakin tambah banyak sehingga nanti akan menekan tumpukan jasad organisme ini nah jadi dia akan memberikan tekanan si lapisan-lapisan yang di atasnya akan memberikan tekanan pada tumpukan-tumpukan dari jasad mikroorganisme ini nah kemudian berikutnya jasad mikroorganisme yang sudah ada di dasar laut yang sudah ditutupi oleh lumpur, oleh pasir, oleh tanah nah dengan bantuan tekanan dari atas jadi tekanan dari lautan itu tekanannya cukup besar nah dengan bantuan tekanan dari atas yang cukup besar kemudian suhu yang tinggi dari pusat bumi maka si mikroorganisme ini akan terureikan akan terureikan oleh bakteri anaerob sehingga nanti akan semakin kecil ini ini kalau kita bandingkan dengan yang tadi ini semakin kecil, kalau tadi agak tebal nah sehingga nanti si tumpukan mikroorganisme yang tadi berwarna kuning itu sekarang berubah menjadi berwarna hitam kenapa? karena sudah berubah menjadi minyak bumi kalau tadi yang kuning-kuning itu berupa jasad mikroorganisme sekarang karena sudah ditekan dari atas dengan tekanan yang tinggi dengan bantuan suhu dari dalam bumi yang sangat panas maka si mikroorganisme terureikan oleh bakteri anaerob menjadi minyak bumi nah disini saya ganti ilustrasinya dengan berwarna hitam jadi sekarang sudah bukan jasadernik lagi bukan jasad mikroorganisme lagi tetapi merupakan minyak bumi atau cairan minyak bumi akibat adanya tekanan yang besar dari atas dan suhu yang tinggi dari dasar bumi lalu pasir, tanah, dan lumpur yang menumpuk di atas jasad mikroorganisme nah yang ini itu semakin lama jumlahnya akan semakin banyak dan bagian bawah dari tumpukan tersebut nah yang ini bagian bawah dari tumpukan tersebut yang tepat di atas dari minyak bumi ini akan berubah menjadi batuan sedimen dan akan tumbuh atau akan ada akan timbul pori-pori jadi ini akan berpori karena mendapat tekanan dari atas tadi dan suhu dari bawah yang sangat tinggi maka ini menjadi batuan sedimen yang berpori lalu sekarang minyak bumi nah ini minyak bumi yang ada di lapisan paling bawah karena tertekan terus dari atas maka dia akan mengalir akan mengalir nah ini tanda panah kuning menunjukkan bahwa si minyak bumi ini mengalir ke atas melalui celah pori-pori dari batuan ini nah terus karena ditekan terus dari atas maka si cairan minyak bumi akan masuk ke dalam pori-pori nah dengan demikian minyak bumi yang tadi sudah naik melalui pori-pori pada batuan sedimen akhirnya numpuk di bagian atas atau terkumpul di bagian atas dari batuan sedimen ini akhirnya dia terperangkap ya minyak buminya akan terperangkap di bagian atas tersebut nah minyak bumi yang terperangkap tersebutlah yang dicoba dicari oleh manusia lalu dilakukan pengeboran dan dilakukan pengolahan lebih lanjut nah inilah salah satu bagaimana proses terbentuknya minyak bumi nah minyak bumi yang sudah terkumpul di dalam batuan di atas batuan-batuan sedimen tadi akhirnya dicari orang dan kemudian dibor nah ini salah satu contoh tadi dari proses pengeboran minyak bumi nah kita lihat ilustrasi yang bawah jadi dibor ke bagian bawah sampai akhirnya ketemu dengan minyak bumi yang sudah terkumpul tadi maka dilakukanlah pengeboran oke jadi kalau kita simpulkan yang pertama berarti minyak bumi yang kita olah itu merupakan minyak bumi yang terbentuk dari jutaan tahun yang lalu jadi prosesnya sangat panjang oleh karena itu minyak bumi tidak dapat diperbaharui kemudian yang kedua minyak bumi terbentuk dari jasad organisme-organisme laut yang berukuran kecil jadi organisme-organisme itu mati kemudian jasad organisme itu menumpuk di dasar laut dan jasad organisme yang menumpuk di dasar laut itu akan tertutupi oleh pasir, tanah, lumpur, dan lain sebagainya nah berikutnya pasir, tanah, lumpur yang menumpuk di atas jasad mikroorganisme itu jumlahnya akan terus bertambah semakin banyak sehingga akan menekan tumpukan jasad mikroorganisme lalu dengan bantuan tekanan yang besar dari atas dan suhu yang tinggi dari pusat bumi dalam jangka waktu yang sangat lama maka jasad mikroorganisme tersebut akan teruraikan oleh bakteri anairom sehingga berubahlah menjadi minyak bumi nah kemudian pasir, tanah, lumpur yang menumpuk di atas jasad organisme terus bertambah jumlahnya bagian bawah dari tumpukan tersebut bagian yang berada tepat di atas minyak bumi itu akan berubah menjadi suatu batuan sedimen yang berpori seperti yang tadi yang sudah dijelaskan nah minyak bumi yang berada di bagian bawah itu akan tertekan oleh batuan berpori di atasnya maka minyak bumi akan mengalir melalui pori-pori dari batuan tersebut dan akan pindah ke bagian atas nah maka minyak bumi akan terperangkap di bagian tersebut nah minyak bumi inilah yang terperangkap yang dicari oleh manusia untuk dilakukan penambangan dan pengolahan nah itulah proses terbentuknya minyak bumi bagaimana pengolahan dari minyak bumi itu sendiri akan kita lihat atau akan kita bahas pada video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati